Saya bilang gak beras aja di rumah ini om, saya utang di gede lho om, saya orang gak punya om, saya orang gak punya rumah-rumah Halo Tribunaris, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Tribunaris dua pengembala sapi ditahan kepolisian karena dugaan kasus pengeroyokan Nur Lelani yang berusia 58 tahun, ibu dari dua orang pengembala yang ditahan oleh Polsek Percut Setuan atas dugaan penganiayaan mendatangi propam Polresta Besmedan pada Senin 23 Mei 2022 dan diduga anaknya ditangkap karena mereka kurang mampu di Tribunaris dan tidak paham akan hukum dan juga tidak memiliki uang untuk berperkara Nur Lelani pun Tribunaris menghampiri Polresta Besmedan untuk bertemu dengan anaknya Kedatangannya ke unit propam Polresta Besmedan ini untuk menuntut keadilan terhadap kasus yang menimpa dua orang anaknya bernama Sandra Ramadan yang berusia 23 tahun beserta Alta Rizky yang berusia 30 tahun Kedua anaknya ini ditangkap oleh Polsek Percut Setuan pada Jumat 29 April 2022 silam atas tuduhan pengeroyokan terhadap seorang pengendara motor Nah Tribunaris Nur Lelani saat diwawancarai oleh Tribun Medan ia mengatakan ia menuntut keadilan atas anaknya dan menginginkan anaknya untuk dibebaskan Nah berikut pernyataan Nur Lelani Menuruti Tribunaris kedua anaknya tersebut tidak bersalah dan tidak memakukan kasus pengeroyokan terhadap pengendara motor tersebut Nah ia pun menceritakan kronologis yang terjadi pada 9 April 2022 mitribuners Saat itu anaknya hendak pulang ke rumah dan membawa puluhan lembu milik orang mitribuners untuk dimasukkan ke dalam kandang Namun di tengah perjalanan seorang pengendara yang merupakan adik dari oknum TNI berpangkat serma Bar inisial MS melintas di jalan Simpang Karimam Pasar 3 Desa Scientist Kecamatan Percut Setuan Kemudian pengendara tersebut mitribuners tidak sabar untuk melintasi jalan Dan akhirnya ia pun menabrakkan motornya kepada salah satu lembu Dan akhirnya lembu tersebut harus mengalami patah ulang kaki Nur Lelani mengatakan mitribuners memang pada saat itu anaknya marah karena lembunya ditabrak Namun memang tidak terjadi pengeroyokan atau penganianyaan terhadap pengendara motor tersebut Setelah ditangkap dirinya sempat mengunjungi anaknya itu Namun mendapatkan pengusiran oleh kamit reskrim Polsek Percut Setuan itu bambang Ketika kali kedua dia datang untuk perdamaian Sang pengemudi yang katanya pemilik abang pakai seragam netara tidak mau berdamai Well tribuners karena anaknya ditahan hidupnya pun sekarang berubah drastis di tribuners Karena memang kedua anaknya tersebut merupakan tulang punggung keluarga Ia juga mengatakan tribuners ia dan anaknya sudah menjaga lembu milik orang lain tersebut selama 15 tahun lamanya Bahkan saat ini Nur Lelani mengaku kebingungan lantaran salah satu sapi harus patah tulang Dan dua yang lainnya hilang saat penangkapan terhadap anaknya Wah tribuners semoga saja Ibu Nur Lelani beserta anaknya dapat bertemu kembali Dan hal tersebut dapat ditindak lanjuti secara adil ya tribuners Dan semoga aja ada jalan keluar terhadap permasalahan tersebut Supaya rakyat miskin tidak selalu ditindas ya tribuners Tribuners itu aja berita yang bisa Nadia sampaikan hari ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Tribun Batam ID yang di Youtube Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebooknya Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi supaya kamu gak ketika berita Cek juga akun yang dibawah ini ya tribuners Aku Nadia, I'll see you next time Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe